Kita lagi jalan ke Gunung Pasir, bersama teman-teman, ini menyiap situasi yang ada di sini. Semangat ya Pak ya, Pak Julius. Pak Sarroni lagi kelelahan ya, semangat ya Pak. Pokoknya suasananya bagus loh, di sini. Jadi harapan saya, buat anda yang sudah menikmati lokasi hutan seperti ini, jangan sampai kita merusak alam. Apalagi membuang sampah yang tidak bisa didaulang oleh alam, seperti plastik, ataupun sampah-sampah organik lainnya. Dan saya sudah berada di bendungan yang ada di puncak Gunung Pasir. Bukan puncaknya ini loh, pertengahan kayaknya. Allahu Akbar, oh my God. Alhamdulillah, syurga. Oh my God, seru banget ya. Seru banget ya. Ini bendungannya bagus loh. Ini di Gunung Pasir. Jadi sahabat bisa melihat nih. Seperti danau gitu loh. Ini penampungan. Oh, hubungannya bagus. Ya Tuhan ku. Ini bagus banget loh, sahabat ya. Apa nama tempatnya dong? Perjalanan yang paling besar. Perjalanan yang paling besar nih ya. Bendungannya ini dibangun kapan ya kira-kira? Zaman Soeharto kah? Ah ya, kurang. Tahun 90-an ya? Tahun 90-an. Tahun 90-an zaman Soeharto kayaknya ini pembangunannya yang cukup luar biasa sekarang ini. Jadi buat anda yang ingin berkunjung ke tempat ini, anda harus hati-hati ya. Karena lokasinya kalau musim hujan, oh menjadi danau. Ada baurok. Kadang-kadang sandal ya? Ada orang nih kayaknya. Barang cari pakis sekali. Ya ada kenal orang. Ada yang sedang menikmati juga mungkin alam-alam yang disini seperti ini cari pakis. Pokoknya seru banget deh disini. Hai Silvanus. Ada pisau situ ya. Oke deh, saya mau tanya-tanya Silvanus dulu. Halo Silvanus. Ini pengalaman bersama kesini ya. Sama juga dengan saya. Bagaimana menurut anda? Sangat melelahkan. Melelahkan. Kalau suasananya disini berupa apa sih? Banyak pohon-pohon yang langka-langka disini. Langka-langka. Kemudian ini apa ya yang kita tempat belir disini kira-kira menurut kamu? Bisa kita bayangkan disini kalau musim hujan beras apa yang kamu lihat disini? Pastinya sih banjir kan sini. Air ya? Air yang di bendung ya? Jadi harapan kamu nih dengan teman-teman untuk lokasi disini apa harapanmu? Ya supaya apalah begitu? Kalau bisa ada jalan menuju ke dalam ini sehingga tempat wisata yang paling bagus disini. Wah, keren banget gitu lah. Ini dibersihkan dulu ini. Dibersihkan lagi Pak ya? Ya. Sebagai sarana apa Pak ini? Untuk rekreasi. Pariwisata ya Pak ya? Pengembangan pariwisata di kota Singkawang ya Pak? Ya. Khususnya PASI dan sekitarnya. Ya. Untuk menambah perekonomian ya Pak ya? Masa katasi Pak. Ya. Saran nih buat pemerintah kota Singkawang mungkin. Ya. Yang belum pernah kesini Pak. Tolong sekali-sekali kesini. Dan diberi inovasi bagus di tempat ini. Itu saja Pak ya. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Yunius. Oke deh. Terima kasih. Mantap loh. Mantap sekali loh. Itu tadi sekilas dari adik-adik kita dan Pak guru kita ya yang sudah memberikan pengalaman pertama gitu loh ya tentang tempat ini. Jadi harapan saya kepada teman-teman yang ada di DPR, ya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ya harus bisa menjaga tempat ini, memelihara ataupun memberdayakan tempat ini sebagai tempat alternatif pariwisata, pengembangan pariwisata di kota Singkawang khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Dan cukup indah sekali loh Anda bisa lihat di sana. Ini bisa kita lihat dari kejauhan. Di sana ada wilayah Sama Lantan, Jepkala, dan jauh pokoknya lah. Udah dulu sahabat dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Hendra Bahari Alabi.